Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore Bapak dan Ibu pemirsa KF Akademi. Jumpa lagi dengan saya Farida Sri Indratini yang kali ini tentunya ditemani oleh salah satu narasumber hebat dari KF Akademi. Saya perkenalkan kembali yang mungkin di sini Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian pernah mengikuti ya sajian-sajian dari KF Akademi. Ada di sini Kang Encon, selamat sore. Kebetulan di sini sore ya Kang. Selamat sore bagaimana kabarnya? Selamat sore. Baik deh Farida. Bagaimana nih Kang kesibukannya Kang? Alhamdulillah, padat merayap ini. Padat merayap Alhamdulillah ya Kang ya. Ijinkan saya untuk kali ini kita bikin bincang-bincang sebentar ya Kang ya. Yang mungkin untuk mengawali kegiatan pada kesempatan nanti workshop gitu yang akan diadakan oleh KF Media. Nah, maaf KF Akademi. Kang di sini nih pertanyaan saya yang mungkin kan sebelumnya ada yang sudah mengikuti workshop-workshop dari KF Akademi. Kan ada penulis artikel juga ya sebelumnya ya Kang ya. Nah, tapi sebelumnya nih Kang, sebelum lebih lanjut, izinkan dong kami untuk mengetahui Akang sedikit aja. Akang itu siapa sih? Baik, baik. Terima kasih para pemirsa. Saya perkenalkan nama saya Nucon Rahman. Saya biasa dipanggil dengan nama kan Nucon begitu ya. Pemiranya begitu. Kalau disingkat jadi kangen. Saya sekarang binas di Kabupaten Majelika sebagai pengawas sekolah. Kemudian, beberapa waktu lalu, ketika saya menjadi guru, alhamdulillah dengan ijirat wajah maharu, saya ditakdirkan pernah menjadi juara nukes tingkat nasional juara satu dan mendapat penghargaan internasional dari negara Thailand sebagai mewakili Duta Indonesia pada tahun 2017. Begitu, Kang. Keren sekali, Kang, menjadi salah satu duta ya, duta Indonesia di Thailand ya. Yang maha cakri itu ya, Kang ya? Betul. Oke, baik, Kang. Suatu kesempatan yang langka sekali nih untuk para pemirsa KF Akademi harus gabung nih. Apa sih menariknya sampai kita harus ikut gitu, Kang? Dan sasarannya itu kira-kira untuk siapa saja nih? Teman-teman, bagi yang kegiatan kita, untuk semua kalangan tentu ya. Bukan hanya untuk PNS, tetapi untuk seluruh kalangan guru, swasta, apalagi PNS, karena memang ketika kita mengikuti kegiatan ini, setelah nanti teman-teman ikut kegiatan akan direkomendasikan teman-teman untuk kenaikan tingkat terlebih untuk golongan 4B, 4C, 4D. Untuk golongan sebelumnya pun ini bermanfaat sekali, karena memang nanti teman-teman akan direkomendasikan dua. Kedua jurnal, yang pertama jurnal tingkat keupatan kota, jurnal tingkat provinsi, dan jurnal tingkat nasional. Untuk nasional, insya Allah, Kang akan merekomendasikan kepada teman-teman di Jakarta, di kementerian, untuk bisa tembus, dimuat di jurnal kementerian, namanya didaktik. Besar harapan nanti ketika teman-teman bisa dimuat di jurnal dengan gratis tentunya untuk kementerian, ini sebuah kebanggaan tersendiri. Bahkan tahun kemarin, teman-teman itu kementerian bahkan mengundang desir Indonesia, guru Indonesia, untuk tampil, menyiapkan PTK Best Practice-nya agar bisa dimuat di jurnal kementerian. Nah, kesempatan ini sangat langka agar direkomendasikan. Kepada kementerian dan jurnal tingkat kabupaten kota dan provinsi. Keren sekali, Kang. Semacam ada memo ya, Kang, ya? Untuk direkomendasikan ke kementerian. Nanti yang layak, karena Kang Ancon akan membuka mengapa ketentuan-ketentuan agar bisa dimuat di jurnal tingkat nasional atau bisa dimuat di tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Sehingga teman-teman ketika nanti membuat jurnal ini atau artikel ilmiah ini bisa dimuat di dua kegiatan. Selain itu, hal yang yang saya sampaikan juga, nanti teman-teman setiap tahun sekali ini kementerian selalu mengadakan lomba artikel ilmiah. Pengalaman Kang Ancon di bidang ilmiah, Alhamdulillah dengan izin Allah, berkali-kali selalu masuk nominator dan beberapa kali juara. Ini bisa menjadi bagian proses jam terbang yang bisa disampaikan kepada teman-teman sehingga bermanfaat. Bagaimana trik strateginya agar bisa tembus artikel ilmiah kita jadi juara tingkat nasional. Baik, Kang Ancon. Tidak ada jam terbang tanpa strategi dan tanpa latihan ya, Kang, tentunya. Baik. Nah, bagi pemirsa KF Akademi, ini sekali lagi suatu kesempatan yang langka yang bisa Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian dapatkan dari pengalaman-pengalaman Kang Ancon, maka beliau akan berbagi bersama KF Akademi melalui workshop yang akan diadakan insya Allah mulai hari minggu depan. Jadi, mohon kiranya silakan Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian untuk pendaftar kegiatan ini karena kesempatannya itu sangat bagus dan tentunya ada banyak benefit yang bisa Bapak, Ibu, adik-adik dapatkan. Nah, benefitnya seperti apa, maka kami persilakan untuk mengunjungi web dari KF Akademi dan nanti insya Allah akan disedarkan oleh tim kami, flyer, pendaftarannya seperti apa, dan benefit, dan lain-lain yang pokoknya semuanya itu ada suatu hal yang mumpuni, yang bermanfaat untuk semuanya. Mungkin seperti itu ya Kang ya, untuk podcast kali ini, dan mudah-mudahan ini menjadi daya tarik kita sendiri, dan akan selalu sehat. Sampai jumpa pada pekan depan di acara workshop, pembuatan artikel populer tentunya, saya atas nama tim, Farida Serin Ratini, dan rekan saya, mengaturkan terima kasih. Saya tutup dulu ya Kang ya, Wabidahi Topik Walhidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb.